Halo Fleet, Acehunter, dan Wyverian Monster Hunter Outlander sudah ngeluarin trailer Dan kemudian video keduanya adalah pertanyaan dengan developer Di video kali ini aku bakal ngebahas monster apa aja yang udah konfirmasi terlihat pada video-video ini Dan dugaan-dugaan berdasarkan karakter yang muncul Yang pertama adalah ratian, seperti yang udah sering kita lihat Lalu kemudian ada mutetit ratian Dengan bentuk badan yang kayaknya itu ada retakan-retakan kuning Dan ujung ekor yang ada berwarna sama dengan kristal-kristal yang ada di berserakan di alamnya Lalu juga ada mutetit ratian Dengan ada efek warna ungu di sekitaran badannya Gak tau apakah bagiannya yang sama dengan mutetit ratian di trailer Atau mungkin ini fase lain dari ratian itu sendiri Atau apakah semua monster nanti juga bisa ketularan hal yang sama, gak tau juga Yang berikutnya adalah Uptonot Herbivore seperti biasa Kemudian ada Anjanat Kemudian ada Great Jagras Kelby Lalu buat yang nyandarin bahwa ternyata ada Tobi Kadachi di bagian pohon di trailer Terus juga ada Kastodon Lalu tidak lupa juga dengan Juratodus Dan Gajau Selain itu di video developer juga melihatkan pertarungan dengan Diablos Barot Lalu juga ada monster yang ikut terlihat seperti Jagras Huluyaku Dan Puke-Puke Selain itu juga ada seperti semacam companion Yang mungkin bisa kita sebut sebagai Kuhut Kalau kita merefer ke monster nantarai Sunbreak Terus ada Gajalaka Selain itu juga ada semacam yang kayaknya ini Mernos Atau Barnos Jadi itu sejauh ini monster-monster yang terlihat di trailer dan video developernya Kemudian beberapa monster lain yang mungkin ya diduga bakal ada Berdasarkan gambar karakter dan armornya yang dilihatkan ke kita Yang pertama itu adalah Paulumu Kemudian Odogaron Kemudian Legiana Dan Rathalos Jujur aja karena konsepnya adalah memilih unit karakter Dan kita juga belum tau apakah ini merupakan bagian dari gacha karakter nantinya Yang udah dikunci satu full armor buat satu senjata Kita gak pernah tau Tapi kita bisa menebak monsternya bakal ada apa aja berdasarkan armornya Teman-teman sekalian Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komen Dan kira-kira ada lagi gak nih yang kelewat dari apa yang aku temuin nih Atau mungkin kalian punya teori lain nih Mengenai konsep armor dan senjata di game ini Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video pembahasan Monster Hunter Outlanders yang berikutnya Terima kasih sudah menonton